Ini ada artikel nih ya, kita liat sama-sama ya, ini artikelnya, coba. Tuai pro kontrak, ya ricis, 4 alasan, anak sudah empasi. Nah ini pun seperti itu, apapun tentang Moana heboh. Kan empasi itu pada umumnya, kita tahu 6 bulan ya, empasi itu makanan pendamping asih. Moana itu 4 bulan, tanya lagi nih. Boleh dong. Kenapa dilakukan seperti itu? Ini aja duduk jejek. Iya, dipegangin sepertinya takut diminta gitu. Gak ada yang minta, tenang aja. Kau aja om suka yang pita-pita. Karena waktu itu kan periksa ke dokter, jadi Moana ini berat badannya agak kurang berapa gram doang. Jadi kata dokternya udah bisa MPAC di usia 4 bulan. Kata dokter itu juga kan? Iya anjuran dokter, ada kok di vlognya anjuran dokter? Jadi bukan lu pengen aja segala macam. Ambil keputusan sendiri gitu kan? Iya lah. Melas banget. Ngemes banget. Kenapa sih melas banget? Ya udah ya udah. Dia masih ngantuk tau. Bukanya melas banget. Oke. Jadi sahur jam berapa nak? Aduh, 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 aduh. Umur 4 bulan pertama dikasih apa empasinya? Waktu itu pertama kali pisang sama ASI. Pisang. Karena belum berani yang menu lengkap kan? Tapi kata dokter sudah boleh menu lengkap. Jadi latihan dikit-dikit dulu, abis itu baru menu lengkap. Eh ternyata lahap. Langsung dikunyah. Karena kan kalo empasi itu dia ada apa kayak syarat-syaratnya. Kayak misalnya duduknya udah tegak. Udah ada ngecap-ngecap kalo liat kita makan. Udah bisa meraih makanan apa yang kita makan juga gitu-gitu. Memang pada umumnya empasi itu umumnya dimulai 6 bulan. Tapi memang karena dokter yang menyarankan jadi tumbuh kembang anak itu beda-beda ya. Betul. Iya, iya, iya. Dan leher juga harus tegak anak kalo lehernya masih kayak goyang-goyang kan dia ntar nyangkut ke sedek gitu. Nah katanya sekarang dengan dengar kalian udah makan pisang goreng. Belum. Itu ibunya. Pisang. Pisang dikerok-kerok. Kita liat artikel lagi mau? Boleh. Masih tentang Moana. Semakin aktif dan senang tantangan Moana Putri Ria Ricis Banjir Puja. Gitu tuh. Segala sesuatu itu pasti ada pro, kontra, positif, negatif. Yang negatif liat sisi buruknya. Tapi yang positif liat sisi baiknya juga. Iya. Diperkenalkan dengan alam gitu ya Cisya. Iya, semuanya sih karena Moana waktu itu juga di usia 2 bulanan udah belajar berenang juga. Iya, iya, iya. Terus kalau dia. Secara Moana namanya juga ya. Petualang banget gitu ya. Penangkat juga aku suka bawain dia ke rumput depan rumah gitu-gitu. Jadi memang aku suka bawain dia keluar rumah. Bener-bener dikenalin sama alam gitu. Gak dibikin jijian gitu kan. Gak dibikin jijian anaknya tuh. Boleh. Boleh. Jangan senyum. Tuh anak orang jadi batuk. Apa ursanya men. Apa ursanya kan saya di sini. Di batuk. Maaf ya sayangnya maaf ya. Jadi Cisya mau bikin Moana jadi perempuan petualang nantinya tuh. Tangguh gitu yang. Gak tau sih. Tapi karena emang orang tuanya kayak gitu. Jadi mungkin yang diajarin kayak gitu. Adventures. Dan darah itu. Dan darah itu mengalir pasti di anak gitu. Karena kayak misalnya. Mbak Oki. Oh iya saya ustaja. Uwanya ustaja. Anaknya. Dilatih ngaji hafalan. Kayak Bunda Sindi dokter. Anaknya dilatih. Alat-alat dokter gitu-gitu. Nah ini emangnya petakilan. Anaknya tau tau. Wah jatuh gak jauh dari pohonnya ya. Ya.